Hi guys! Mau Aing mau bikin video! Enak gak? Kok ketawa? Kok ketawa? Mencurigakan? Coba dulu aja Asap! This is not dessert I think this is main course This is Mukanya Gini kali ini Iya 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 Hey, kita udah sampe di Meksiko Joget dulu Kita di mana nih? Di Meksiko? Gak salah kan? Kita lagi di Popis Lane di Legian. Mau nyobain? Ini kita datangin namanya. Kayak mau kayak desa Meksiko. Tapi gak ada namanya. Kalau kalian ke Meksikola tutup jangan sedih ada desa Meksiko. Sama aja kok bentukannya ya. Mirip gitu sama Meksikola yang di seminyak ya. Iya mirip. Cuman kalau Meksikola kan buat dugem kali ya Nek. Kalau ini buat nongkrong aja. Nongkrong cantik gitu. Pilihan Meksikola. Nah kita kesini sebenernya bukan buat makan. Kita bukan nyari makannya. Lebih ke cemilan. Cemilan. Sambil kita mau explore tempatnya. Guys. Ada promo. Oh Meksikola 50 ribu. Anjir murah. Ini ada pilihannya banyak banget. Kayaknya ini tuh semua 50 ribu gitu loh. Kita harus cobain sih. Sumpah yang kira ini dessert boleh. I thought this was chocolate. No it's not. Ya udah kita langsung masuk aja. Kita pesan cemilan abis itu kita foto-foto. Aku liat di IG tuh kayak tempatnya lucu-lucu buat foto gitu loh. Jadi kita sambil ngemiang sambil foto-foto aja guys. Ayo kita masuk sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Do you know who that is? I think I see you in Coco. No. This one. Do you know who this is? Who? The one with the unibrow. Siapa itu? Namanya Frida Kahlo. Frida? Frida Kahlo. Siapa itu? Pelukis. Pelukis Meksiko. Iya lukisannya kayak gini-gini. Warnanya kayak gini-gini. Makanya dari... Kalau gak salah Meksiko tuh patternnya kayak gini-gini itu bermula dari dia. Jadi dia sedih kali lah yang pernah baca ceritanya Frida Kahlo di Wikipedia. Jadi dia tuh kayak sedih banget lah dia kalau gak salah cita-citanya apa. Terus dia tiba-tiba ketabrak bus terus kegiles kakinya gitu. Kayak kegiles terus kalau gak salah ya kegiles terus kayak nikah terus diselingkuhin gitu-gitu. Sedih kali lah. Terus dia tuh kayak all her life tuh di rumah sakit. Terus dia kayak pakai wheelchair terus dia gak bisa ngapa-ngapain selain ngelukis-ngelukis aja gitu loh. Tapi lukisannya jadi kayak jadi terkenal banget. Pokoknya Meksiko tuh gara-gara dia kok gak salah ini. Ini apa ini ya? Pokoknya dia unibrow lah nanti Aeng ngeliatin. Dia mirip temen Aeng bitch. Bitch. Iya. Mirip banget. Kamu liat ke atas gak sih? Di atas cuma ada WC. Pokoknya Frida Kahlo tuh signaturnya tuh dia selalu pakai bunga gitu loh disini. Kayak gitu. Pokoknya keren banget lah gue suka banget Frida Kahlo. Dan Frida Kahlo ada di Koko bener. Iya kan? Ada di film Koko. Makanya kan Aeng bilang. Aeng tau dia tuh karena di film Koko. Emang ada di film Koko ada Frida Kahlo? Loko. 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 Hermosa. Oke kita pesen dulu yuk. Hahaha. Udah pesen cemilannya. Sekarang kita mau foto-foto. Ini kayak spot fotonya tuh banyak banget. Terus warna-warni lucu banget lah. Pokoknya harus cobain foto-foto disini. Ifong Koko kan Intro. Kita nyobain moktel dulu, makanan aku belum datang. Minumannya apa? Apa tadi? Moktel. Moktel, enggak. Judulnya apa tadi? Renggo. Renggo. Itu blueberry, sprite. And then syrup something. Ya, sirup-sirup sama mint leaf. Kalau ini? Kalau ini fresh. It looks healthy. Fresh juice, tapi isinya itu lime, lemon, sama mint leaf. Udah lime? Bedanya lime sama lemon apa ya? Kalau lemon itu yang kuning, yang gede. Kalau lime itu jeruk nipis, yang kecil, yang hijau. Jadi ini jeruk nipis, lemon, sama... Wah, yang ngedengernya aja udah merinding, cu. Daun mint di blender. Pasti asem banget. Kenapa sih mananya suka yang asem? I like it. Enak nggak? Enak. Kok ketawa? Enak. Kok ketawa? Enak. Lo curiga kan? Enak, coba dulu aja. Tapi warnanya tuh kayak bayem. Udah coba dulu aja. Bukan bayem. Wah, asem. Kalo nggak kayak mobil ferrari gitu? Waaah, fucking asem. Tadi kan dia yang teriak, terus aku yang teriak, aduh aku kelilipan ke, 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 ke. Tiyupin. Tiyup. Tiyup. With power. Too much power. Good. Oke, good. Tadi kan dia yang teriak ya. Sekarang giliran aku gimana kalau aku minum terus teriak. Asem kali lah. Aku suka. Aku belum coba lagi. Aku suka. Aku ga suka. Sampai berair ke mataku. Terus kita pesen cemilan juga guys. Aku pesen anjir currosnya gede banget. Ini judulnya Cemilan. Segede gini. Gua pikir curros yang kecil-kecil. Gede banget ya. Autobubus. Ini bukan deserat. Aku pikir ini adalah kursus main. Curros sama macos. So crunchy-crunchy. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Jangan lihat aku kayak gitu. Suara lah. Gede banget. Kenapa? Kita mau cerita dulu ya, kenapa kita pakai ini. Oh iya. Kan ini tempatnya kayak Mexican-Mexican gitu ya, Mexico. Aku pakai tangan. Terus aku tuh suka banget, nggak suka banget sih. Kayak aku tahu sedikit teori soal Frida Kahlo. Jadi pengen aja jadi Frida Kahlo di sini gitu, mumpung ada bunganya. Jadi kita pura-pura jadi Frida Kahlo. Frida Kahlo kalau makan gimana ya? Muka aja gini kali. Lihat dia nggak apa? Nggak pelit gitu lah. Aku maksudnya pakai beef. Ini yang bisa dilihat beef-nya. Tapi sih yang ada avocadonya guacamole. 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 It's so good. Harus mainnya mix sama yang lain. Ya kan mas? Contoh banget aja yang. Biasanya itu pakai sherry kalau makan. Misalnya kan biasanya sherry. Ini tuh ada banyak kayak keju-nya. Itu-itu lah. Enak. Ini. Ini. Itu yang tengahnya udah? Hah? Kayak mayonnaise. Udah, udah. 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 Ini mayonnaise. Enak sih. Mayonnaise bukan. Sour cream. Bukan lagi. Sour cream. Sour cream. Sour cream. Sour cream. Sour cream. Tapi krimnya tuh kayak apa ya? Ya tuh. Kayak dingin. Jadi dia sour cream tuh kayak apa ya? Hmm. Dingin rasanya. Hmm. Jadi kayak nggak bikin enak gitu loh. Tipikal nachos tapi enak. Ya enak sih. Ini beefnya. Saya kan di Bandung tuh susah banget deh nyari-nyari makanan Mexico. Iya. Di Bandung. Yang... Mexican food in general. Ya yang enak tuh jarang. Ini enak. The authentic taste of Mexican food. Trial churro. I did. And I like it. Kayak crunchy pas. Tapi dia menurut aku agak... Ini sih agak terlalu keras sedikit. Kayak sedikit overcook. But it's good. Keras nggak? Atau pas? Hmm. Sour cream sedikit. Iya. Overcook sedikit tapi enak. Si... Ini ya si salted. Aku pilihnya sausnya ada dua pilihan. Coklat sama salted caramel. Aku pilih yang salted caramel. Hmm. Hmm. Kita terus kan. Setiap-abis minum ini harus ada sound effectnya. Wah! Wow! Hehehe. Hehehe. Gila. Kalo ini salted... Untung lagi sepi ya. Hmm. Kalo yang ini tuh salted caramelnya enak. Gak apa? Hmm. Beneran ada... Rasa asin-asinnya gitu loh. Kemarin aku makan apa gitu. Salted caramel. Tapi gak ada asin-asinnya. Jadi just caramel. Hmm. Kalo ini enak. Ah yang mau nanya. Kita udah ceritainnya belum? Udah. Udah. Udah ya. Sumpah yang ngalu aja. Hahaha. Hmm. Hmm. Tapi... Tapi... Adonannya tuh empuk. Di dalamnya tuh empuk. Di luarnya tuh crunchy. Jadi gimana kayak? Iya. Kayak... Sedikit. Sedikit aja. Sedikit overcooked. Itu enak. I'm like a queen ready to be served. And I'm your what? Hmm. Hmm. Tapi... Ini di luar ekspektasi sekali porsinya ya. Gede ya. Kayak biasanya aku kalo beli churros tuh kayak... Setengahnya ini gitu. Kayak panjang banget aja. Hahaha. Niatnya mau ngambil doang. Ini mah makan besar. Mungkin jangan pemalam. Asli. Apa sih maksudnya? Iya. Udah cukup ya kita pura-pura jadi Frida Kahlo nya. Kalo kalian pengen jadi Frida Kahlo juga. Kalo kalian mau jadi Frida Kahlo juga bisa. Ditunggu kedatangannya di sini. Jadi Frida Kahlo jadi jutek sedikit ya. Oh ya kita harus jutek dulu. Oh iya. Jadi kalo kalian... Thank you for watching our Frida Kahlo video today. Kalo... Kalo... Apa sih maksudnya? Ya pokoknya gitulah guys. Kita kembali menjadi Fabiola dan Kayla lagi ya. Oh iya. Lepas dulu. Lepas dulu bes. Iya lepas dulu. Kita tebar pesona dulu. Sup. Saya ngepek hari ini kayaknya lagi agak-agak runnin wild. Kayak... Kayak malah ikat gitu lo Aing tuh. Enjah. Yaudah cukup sekian konten jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa kalau punya sugestion, comment below! And don't forget to like, comment, like, comment, and subscribe! Oke, see you on the next video!